Ini harus seperti dulu ini. Ya, sering banget luar dari dulu. Saya diri di dekat kamu. Guys, gue tuh pengen ketemu sama Ariel. Gue pengen ngobrol sih sebenernya. Tapi agak-agak sedikit malu. Tapi pertanyaan gue, ruangan ini gimana? Oke, coba coba coba. Kam? Ruangan Ariel gimana? Situ? Gue ngobrol sama Ariel. Boleh ya? Cobain aja. Ruangannya ini? Iya. Enak gak ya? Gak apa-apa, baik dia mah. Yakin? Yakin. Kita langsung duduk poin guys. Datengin ke Ariel. Pengen ngobrol aja. Ini ruangan. Gue malu. Sorry mbak Ariel. Selamat pagi. Assalamualaikum. Halo Ariel. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh iya. Gue syuting dulu. Lo temen gue coba. Gue mana coba? Gue disini. Gue disini. Gue tuh baru pertama kali tau. Enggak tau. Sebenernya udah pernah ketemu. Pernah ketemu? Gimana? Kayak papa sadri sebuah acara gitu. Cuman kita gak pernah kayak. Enggak. Gue gak pernah ketemu dia sama Ariel. Ayo. Aku masuk ke ruangan Ariel ya. Enggak apa-apa. Ini juga karena tadi yang disana penuh. Makanya garam-garam. Tau gak? Fan. Aku ngomongnya jadi ikro gini. Tau gak? Sisa gue fan sama kamu tuh. Oh iya? Siapa namamu? Cimol. Cimol. Ini senang sekali. Enggak, kalau aku bener. Cong lu sini, Cong. Waduh gue, Cong. Cong lu sini. Lu sini. Enggak. Agak. 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 Gimana ya? Kamu masih gitu channel aku gak apa-apa? Gak apa-apa. Aku cuma pengen kenal kamu aja sih. Oke. Apa-apa. Sebenernya gak ada pembahasan. Pengen kenal sama Ariel. Say hello. Udah. Senang gitu aja. Kalau tanya-tanya. Tau-tanya gak salah, Pak. Tanya apa ya? Tanya apa? Kamu gimana? Karir lancar? Cong gue? Jadi malu Cong. Ini YouTube Ariel. Iya. Cuma ada Ariel yang menanyakan sesuatu hal. Ariel, lu sehat? Lancar? Alhamdulillah. Lancar-lancar, Pak. Iya, karirnya lancar. Lancar, Alhamdulillah. Walaupun tertunda ya sama pandemi ini. Cuma Alhamdulillah ada beberapa kerjasama online. Yang bisa tetap berjalan. Walaupun harusnya. Kan aku ada penyeluhan kesehatan mental ke seluruh Indonesia. Cuma harus ke pending. Tapi kita Alhamdulillah ada kerjasama sama Instagram. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Aku ada kerjasama sama Instagram. Kita punya kampanye baru untuk raise awareness tentang kesempatan. Selamat datang. Selamat datang. Setau gua nih, karena gua kan ikutin Ariel. Sosialnya tuh sangat tinggi sekali. Saat ini kalo ngomongin masalah mental. Ariel itu kayak mengkampanyekan perihal bullyingnya. Semua sih overall mental health. Tapi saat ini karena banyak banget. Dengan maraknya digital platform kan juga semakin tinggi tingkat bullying online. Terutama gitu. Jadi masih banyak banget orang yang gak sadar bahwa kayak komentar-komentar. Yang mereka anggap normal. Seperti kayak eh kok gendut banget. Atau kayak eh harus banget lu. Itu sebenernya suatu hal yang tidak harus akan berkatakan dengan orang gitu. Ini masih banyak yang gak sadar. Kayak oh nanti ini cuma bercanda. Itu kalo misalkan ada orang yang kayak itu. Kayaknya Ariel tuh benci banget ya. Enggak sih aku lebih dititik kasian. Karena mereka berarti gak pernah diedukasikan bahwa itu sebenernya tidak boleh dilakukan. Nah yang menjadi pertanyaan adalah, Ariel pernah gak mengalami hal seperti itu bullying? Ya sering banget lah dari dulu. Apa yang dibully dari sosok Ariel Katum? Eh gimana sih? Ariel Katum doang itu? Gini, kemarin ini kayak contohnya yang baru banget. Jadi tahun lalu, Oktober tahun lalu tuh abis keluarin video clip disitu... Memang aku lagi agak lebih tinggi dari biasanya berat badannya. Harus kayak katain kayak sapi aja tuh. Oh my God. Casualnya gitu ya. Kok kamu sampe dikatain seperti itu? Ya kayak emang aku lagi gemukan cuma emang kayak... Ya aku lagi gemukan cuma emang kayak... Ya aku gemuk dengan itu. Cuma kayak apalagi orang-orang enggak. Dan untuk informasi kamu itu bukan perusahaan kamu. Jadi kayak bukan urus sama sih. Kalo gua kurus mau gendut selama aku bahagia dan menurut di channel orang ya. Betul banget. Kayak gitu-gitu sih. Iya. Jadi itu lebih kasian karena kayak berarti mereka gak tau. Wah, it's not ok. Ya bener-bener. Karena orang gak ngajus sama dirinya sendiri ya. Mengejud seseorang itu kayak... Orang itu yang ngejud kayak orang yang paling bener aja dan paling suka orang. Justru orang-orang yang suka ngejudge itu secara psikologis... Mereka berarti gak percaya diri. Makanya mereka gituin orang. Karena ketika mereka... Tapi aku gak pernah ngejudge tapi aku gak percaya diri di dekat kamu. Aku tuh bener-bener kamu tuh... Bener. Bener toh Arif? Kamu tuh cantik gimana sih? Iya, semua wanita cantik. Dulu gak toh. Maksudnya kamu trans... Trans Jakarta? Trans market. Engga maksudnya mohon maaf kalo misalkan aku syutingnya gimana-gimana. Soalnya kan tim tuh, aku mah... Yanin dia nih, real, dia nih Aku juga minta maaf kalo dia kesalahkan aku Tapi kita menyakitkan hati, kita lupa di ngasih aja Tapi kamu tuh, ya cantik lah Bener ga lu minta ke tim buat ngetikin hari ini? Kenapa? Eh, emang kita pernah ketemu ya? Sumpah, kita pernah ketemu Billy kan? Tapi kayak pakaian acara gitu kan, bener kan? Emang gitu lama banget gitu, Billy? Aku inget banget soalnya Aku ga pernah ketemu sama Ari Udah lama banget tapi Oh ya, lagi sibuk itu soalnya kayak... Khusus aning di lupa Mungkin Soalnya, kan OPG Dari sanggup segeru minta ke juga Dari sanggup segeru tuh minta dari casel Itu tahun berapa? Terus tahun berbisa? Kita ketemu lama banget Enggak, enggak, enggak Kita ketemunya lama banget, emang aku ga inget kayaknya Gak mungkin, kalo aku... Kalo aku ketemu sama kamu, aku pasti inget Makanya tim bilang gini Billy, lo mau datengin siapa lagi? Aku bilang, dia ngomongin ya nih Gak apa-apa, ngomongin aja Kita kemarin ini, nonton TV sebelah Seharusnya? Oh iya! Wah! Eh itu Ari Tattu bisa ada di acara apa ya? Yang sebelah tuh? Santuy Ya santuy, kenapa gak lo datengin? Eh tiba-tiba dia datengin Soalnya, aku tuh dari sahur bulan kuasa kemarin Katik darutatin dong, gue maksudnya Harusnya gak bisa gue cek tuh emang... Iya, korona Corona ya Iya Senyumnya aja, Harus Ini eksklusif dong Ini eksklusif Gue udah datengin? Apa yang ngomongin? Gak ada yang ngomongin, gue mengagumi aja Gue tuh gak pernah ngefans sama siapapun Gue gak pernah bisa dibilang mengidolakan siapapun Gubah gak? Gak, bener-bener gitu Gue paling suka Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, sama Ariel Tatum Iya, alasannya gak apa? Gak tau, suka Eh gimana sih? Bukan suka maksudnya Bukan, gue jadi ah Ilang salting lah Gak maksudnya, gimana sih ngomongin gue bingung deh Coba bisa diartikan gak dari muka gue gini Maksudnya? Enggak Iya, dibilang ngefans lah ya Ngefans lah ya Ngefans lah ya Gue ngefans sama Ariel guys gitu Ariel pintar terus Apalagi co sama Ariel tuh Lu juga ngefans kan sama Ariel? Sangat Juga sosialnya juga tinggi Apa yang membuat kamu tuh sampe-sampe Ya peduli sama-sesama gitu loh Sosial kamu tuh tinggi banget kalo aku perhatinya Kalo misalnya ngomongin yang mana nih? Aku kan ngajar di kolom jembatan juga Ya, oke Kalo ngomongin masalah Itu aja deh, karena orang banyak yang gak tau Karena awalnya tuh sebenernya aku diajak sama temen aku Karena sebelumnya aku sempet sering menyambangin pasien-pasien yang kanker di RSCM Habisnya ada salah satu temenku yang ternyata eh ngajakin nih ada sekolah kolom jembatan Itu kapan? Tahun kapan? Pertama kali? Berapa ya? Tahun 2013? Udah lama ya? Ya udah lama Terus abis itu Aku gak pernah ngomong-ngomong ke orang Karena males banget Orang mikir yang aku Pokoknya mikir yang negatif loh gitu Sampai suatu saat Kayak dari omongan ke omongan Banyak banget temen-temen yang ngerasa Eh gue pengen banget ngebantu Tapi gue bingung apa yang bisa gue bantu Apa yang bisa gue lakuin gitu Dan dari situ aku sadar bahwa Oh ternyata respon orang banyak yang pengen donasi Tapi bingung mau donasi kemana Karena banyak yayasan-yayasan yang udah Either gak kesentuh atau kelebihan banget donator gitu Jadi akhirnya disitu aku memutuskan untuk buat satu platform Dimana mereka bisa nyumbangin Apapun itu yang mereka punya Atau itu materi Entah itu buku yang udah gak dipakai lagi Atau baju yang sudah dipakai Atau bahkan jasa aja Mereka datang Karena kita butuh Kita kekurangan kakak pembimbing gitu loh Jadi disitu sih yang menggerakkan Aku baru kayak Pas aku melakukan itu Ternyata banyak Karena aku terasa Ternyata juga Melakukan itu Membantu Dengan segenap yang mereka punya Tapi gak tau kemana gitu Berarti kamu kalau misalkan Mengajarkan anak-anak yang Maaf ya di kolom kebatan itu Per setiap harinya Atau per minggu sekali Atau per itu Dari awal sampai Sekitar tahun 2018 Itu setiap minggu kita ada kelas Cuma karena satu dan lain hal Ada pelusuran dan lain-lain Akhirnya kita kesulitan Untuk cari tempat pengganti Terus banyak anak-anak yang udah digusur juga Dari tempatnya Jadi kita banyak consideration Akhirnya sekarang harus ke pending dulu Cuma kita masih tetap pengumpul Dari pihak komunitas anak negeriku Masih tetap mengumpulkan Sebelajaran-sebelajaran Untuk disalahkan Seperti ke bencana Anak-anak korban bencana alam Dan lain-lain Ini omongannya udah Udah istilahnya Udah berat nih Nah kalo kita ngomongin simple aja Ariel kan banyak yang suka sama Ariel Banyak yang ngefans Apalagi cowok-cowok nih ya Aku boleh gak nanya Prihal hubungan Ariel Ariel tuh udah punya puasaan belum sih Hmm Wow Gak gak bercara-bercara Ini aku beli untuk diri sendiri Gak 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 Langsung-langsung ku menangis Membayangkan betapa kejamnya Dari diriku sendiri Oh bukan Pas anggap Enggak Sekarang aku sendiri aja Apa yang membuat kamu akhirnya Gue lebih nyaman sendiri lah Timbang punya perasaan Eh mantan kamu terakhir sama sih Gak boleh sebutnya Inisial Ya agak Sebut saja ento gitu ya Ya pilihannya lebih Pertimbangannya lebih ke Aku sekarang masih banyak yang mau difokuskan gitu Masih banyak yang masih terjain Dan aku ngerasa Buat aku hubungannya itu adalah hal-hal yang serius gitu Aku gak mau main-main Gak mau Iya gak mau main-main Jadi Aku ngerasa aku belum siap Belum punya Belum kipu belu untuk melakukan hal tersebut gitu Jadi Intinya masih Nyaman sendiri lah ya Betul Oke Seperti itu aja Ariel aku nanyanya Mohon maaf kalo ganggu Jadi guys Jadi Ariel aku tuh ada YouTube channel Bilysaputra Kayak pengen ngobrol lagi sama Ariel gitu loh Karena kan aku seneng syuting sama Ariel Bisa ketemu sama Ariel Walaupun kita pernah ketemu ya waktu itu ya Iya Tapi aku gak tau dimana sih Lupa banget, Bil Gak mungkin Ketemu lu terus lupa Gak mungkin Pasti gue tau, gue pernah ketemu Ariel Masa ada another Bilysaputra kan? Gak mungkin kan? Gak ada Bily aja Emang Bily Soalnya Tanya no acong Gak tau berapa ya Gak tau berapa ya Gak pernah syuting bareng 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 Gak pernah Gua bahasa Inggris udah bukti Gak juga bisa Maaf, kamu berbicara Inggris Aku stupid Gak mau menipang Intinya kesan pertama Aku ketemu sama kamu Seneng lah Pokoknya Eh gimana sih? Gua seri ketauin ya mba ya Pokoknya seneng lah Terus Bisa kerja bareng sama Ariel Iya aku juga seneng Mereka kamu salah satu Entertainer yang sejati gitu Kamu gak berhenti-berhenti kan kerjanya Keliat kamu dimana-mana Alhamdulillah Kan buat keluarga aku, Ariel Iya, Alhamdulillah Semoga kamu dilancarkan Dan selalu diberkati langkahnya Maksudnya kayak gini loh Untuk seseorang Kesemudah kamu Dan memutuskan untuk kayak Oke, gua mau kerja setiap hari Itu sulit loh Ada belah kasihnya kayak Coba untuk kayak Ini sebenernya udah cukup Lalu gua mau habur-habur aja gitu Semangat terus Aku sih gak Bukan tipe aku yang mau ngambur-ngamburkan Menabung untuk keluarga dan masa depan Ariel, terima kasih banyak ya Sehat-sehat dia Sukses lagi ya Salam buat mama-papa kamu Aku yang mama-papa sih Dia kan pengen lebih deket Gimana sih? Oh iya Oh iya Oh iya Gua agak sedikit salting Gitu sama Ariel Pokoknya buat kalian semua Terima kasih udah nonton YouTube channel dari Lisa Putra Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video Yang gak melihat plotosnya di YouTube channel di Lisa Putra Cikidaw Tunggu di Dau Ciao